Pada kali ini saya akan sedikit menganalisa tentang sebuah kursi makan di sebuah restoran di Yogyakarta, yaitu restoran Jiwajabi, Yogyakarta. Kursi ini bermaterial penggaujati pada rangkanya dan memiliki empung seribada dudukan dan sandaran bunyinya dengan material gusa dan kain lateks. Pada proses yang digunakan pada penguatan kursi ini, terdapat proses wood bending dan dapat dilihat dari sandaran rumbung dan elemen estetis di bawah sandaran tangannya. Kursi ini memiliki finishing natural dan dapat dilihat dari serat kayu jati yang masih terlihat. Masuk ke ukuran, untuk ukuran kursi ini ialah 76 cm, diukur dari lantai hingga tinggi sandaran punggung. Kemudian untuk dari sandaran tangan hingga lantai ialah 62 cm dan tinggi dudukan ialah 42 cm dan memiliki lebar 43 cm dan panjang dudukan 55 cm. Yang mana pada standar ergonomi kursi makan, yaitu memiliki tinggi dudukan 40-45 cm dengan kedalaman 37,5-45 cm dan lebarnya 40-50 cm dan memiliki kemiringan dari depan hingga belakang yaitu 5 derajat sampai 8 derajat. Kemudian untuk standar ergonomi kursi makan pada sandaran tangan ialah 17,5 cm hingga 22,5 cm, panjang dari pangkal hingga ke ujung minimal 20 cm dengan lebar 5 cm dan kemiringan dari depan hingga belakang ialah 5-7,5 cm. Dan standar ergonomi untuk sandaran punggung ialah memiliki tinggi 30-40 cm dari dudukan dengan kemiringan 0-5 derajat untuk kursi formal dan 10-15 derajat untuk kesul. Pada kursi makan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, pada bentuk kursi ini tidak terlalu kaku dan jendron luas karena terdapat curving pada area sandaran punggungnya. Dan upholstery yang terdapat pada kursi ini dapat menambah kenyamanan pada pengguna. Kemudian pada bahan lateks yang digunakan sebagai upholstery bersifat tahan air dan mudah dibersihkan sehingga air yang tumpah atau tidak sengaja membasahi upholstery tidak merempes ke dalam kursa. Dan untuk kekurangan kursi ini terdapat pada warna yang cenderung monoton dan mungkin untuk sebagian orang kursi ini terlihat sedikit kumul. Sekian untuk sedikit analisa kursi makan dari saya dan terima kasih.